Indonesia, negara kita yang kaya dengan berbagai sumber daya ini, bercita-cita untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Untuk mewujudkan mimpi ini, Indonesia harus meningkatkan produktivitas secara masif, memperluas sumber pertumbuhan ekonomi, dan melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Untuk bisa meningkatkan, maka kita perlu untuk memberikan dukungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pembiayaan yang inovatif, beragam, dan tentu yang penting, aksesibel. Dengan bonus demografi dan banyaknya generasi muda yang produktif, potensi sumber pembiayaan pembangunan dapat berasal dari investor retail. Sayangnya, jumlah investor retail di pasar modal saat ini baru sekitar 4% dari total penduduk Indonesia. Oleh sebab itu, generasi muda perlu menjadi bagian dari basis investor retail. Saat ini, banyak generasi muda yang ingin menjadi wira usaha. Jumlah investor retail berprofesi wira usaha memang masih terbatas. Tetapi aset kelolaannya merupakan yang terbesar dibandingkan profesi investor retail lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda pelaku usaha merupakan calon investor retail pasar keuangan Indonesia yang sangat potensial. Basis investor retail sangat penting bagi pembiayaan pembangunan. Generasi muda, termasuk wira usaha muda, perlu berpartisipasi aktif sebagai investor individu. Banyak sekali instrumen investasi di pasar keuangan yang bisa dimanfaatkan saat ini. Kita tentu sudah sering mendengar mengenai deposito dan saham. Tapi selain itu, masih banyak instrumen investasi lainnya. Seperti surat berharga negara retail, reksadana, peer-to-peer lending, securities cloud funding, dan masih banyak lainnya. Dengan berinvestasi pada berbagai instrumen tersebut, kita akan turut berkontribusi, mengumpulkan dana jangka panjang yang sangat dibutuhkan bagi pembangunan negara kita. Pemerintah dan OJK bersinergi terus mengembangkan instrumen keuangan dan investasi serta mendorong peningkatan literasi keuangan agar investasi dilakukan secara bijak. Literasi keuangan sangat penting untuk meningkatkan kemampuan individu mengelola keuangan dan meningkatkan kesejahteraannya. Sayangnya, literasi keuangan di Indonesia masih rendah. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2022, indeks literasi keuangan Indonesia masih di bawah 50 persen. Rendahnya literasi keuangan di Indonesia berdampak negatif bagi masyarakat. Salah satunya adalah banyaknya masyarakat yang menjadi korban lembaga keuangan yang menawarkan produk atau layaran keuangan tanpa izin dari otoritas yang berwenang. Lembaga keuangan ilegal tersebut menipu masyarakat dengan menawarkan keuntungan tinggi, jaminan mudah, atau tawaran menggiurkan lainnya. Pada akhirnya, masyarakat yang berinvestasi pada lembaga keuangan ilegal ini beresiko kehilangan aset atau investasi mereka tanpa bisa mendapatkan ganti rugi. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita semua untuk mempelajari dan memahami instrumen investasi dan risikonya, serta memastikan legalitas lembaga keuangan yang menawarkannya. Investasi cerdas dimulai dari generasi muda yang memahami instrumen dan risiko investasi. Manfaatkan peluang investasi demi kebaikan diri dan negeri. Sejak tahun 2021, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, melalui Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan, menyelenggarakan kegiatan literasi keuangan Indonesia terdepan, atau LIKET, yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai instrumen investasi keuangan dan pengelolaan keuangan kepada generasi muda di Indonesia. Pada tahun ketiga ini, LIKET ingin kembali mengajak generasi muda Indonesia, terutama para wira usaha muda, untuk menjadi bagian dari basis investor retail Indonesia. Selamat mengikuti acara literasi keuangan Indonesia terdepan. LIKET 2023 Ayo, pelajari strateginya, manfaatkan peluangnya, prai hasilnya, generasi muda Indonesia, bermilai usaha dan berinvestasi bisa.